Beberapa hari ini aku lagi seneng banget nontonin Marvel Cinematic Universe. Bagian besar dari Marvel Cinematic Universe ini adalah Science Fiction. Dan dari Science Fiction ini lahirlah tokoh-tokoh yang menurutku pinter-pinter banget. Kita bisa lihat dari Tony Stark dan bapaknya yang kaya karena dulunya menjadi pengembang dan supplier senjata dan alat-alat perang. Juga kita bisa melihat dari Banner, sisi lainnya Hulk yang bisa memiliki 7 gelar PhD. Bahkan supervillain di Marvel Cinematic Universe ini pinter-pinter juga. Kita bisa lihat dari Johann Schmidt di Hydra, juga kita bisa melihat dari Thanos. Meskipun bagi kita tujuan mereka itu salah, tapi kita bisa akui kalau mereka itu pinter. Dan setelah sekian banyak nonton film Marvel Cinematic Universe, timbul pertanyaan dalam diriku. Kok bisa sih orang-orang kaya Tony Stark itu pinter banget? Hampir dari semua sumber yang aku baca mengatakan bahwa orang-orang pinter itu membaca. Aku juga yakin kalau kita semua udah sering banget dikasih tau sama orang tua, sama guru, sama temen-temen, dan semua sumber di internet. Apa sih manfaatnya membaca dan kenapa kita harus membaca? Meskipun kita tau banyak banget manfaat membaca, bahkan sampai kita udah bosen dengerinnya. Kita masih males untuk mulai. Banyak dari kita yang susah banget untuk mencari motivasi dan tujuannya dari membaca. Banyak yang melihatnya seperti menghabiskan waktu. Karena mungkin dia udah mencoba membaca beberapa kali, tapi nggak ada impact yang begitu terasa dalam hidupnya. Dan banyak juga yang beranggapan bahwa dia nggak perlu membaca karena dia bisa belajar dari sumber-sumber lain. Misalnya dari video-video Youtube atau sumber-sumber yang nggak perlu membaca. Dan ada juga yang bilang kalau membaca itu simply bukan hobi dia. Meskipun ada benernya kalau semua orang itu punya cara yang berbeda-beda untuk belajar. Tapi menurutku di setiap diri kita itu ada kemauan dan keinginan untuk membaca yang masih belum bangkit. Aku teringat dengan quote dari J.K. Rowling, penulisnya Harry Potter yang mengatakan bahwa, Kalau misalnya kamu nggak suka membaca, berarti kamu belum menemukan buku yang tepat. Oke, buku yang tepat. Tapi dari sekian banyak buku yang ada, gimana sih kita tau kalau itu adalah buku yang tepat bagi kita? Menurutku satu-satunya jalan untuk tau apakah buku itu tepat atau tidak, yaitu dengan membacanya. Nggak ada lagi shortcut kecuali membacanya. Salah satu cara termudah yaitu adalah dengan mencari subjek yang menarik minat kamu, dan kamu cari buku yang sesuai dengan minat tersebut. Aku dulu ketika naik SMA suka banget sama yang namanya Fisika. Jadinya aku baca buku For the Love of Physics karya Walter Lewin. Dia ini adalah mantan profesor di Massachusetts Institute of Technology. Setelah membaca buku ini, aku sadar bahwa membaca itu banyak banget impactnya dalam hidupku. Sampai sekarang Fisika menjadi pelajaran favoritku. Oleh karena itu, aku mulai suka membaca. Karena aku merasa, I have found the right book for me. Bahkan dalam waktu beberapa bulan aja, aku berhasil membaca lebih banyak buku dibandingkan seumur hidupku sebelumnya. Jadi, apakah aku seorang pembaca? Jawabannya tergantung. Yang jelas sekarang aku lagi ada dalam proses belajar, dan aku mencoba untuk membaca lebih banyak setiap harinya. Aku sekarang merasa, semakin sering aku membaca, semakin tinggi minatku untuk membaca lebih banyak lagi. Banyak banget hal yang bisa kita lakukan untuk mulai membaca pertama kalinya. Misalnya dengan setting membaca 5 halaman aja per hari. Ketika setiap harinya kita berhasil membaca 5 halaman tersebut, aku yakin ada rasa kebahagiaan dan ada rasa kebanggaan yang akan muncul dalam diri setiap kita karena kita berhasil mencapai suatu target tertentu. Aku suka menganggap membaca itu sebagai persiapan untuk peperangan. Pasukan yang baik selalu memenuhi kebutuhan amunisi mereka. Selalu juga untuk meningkatkan kualitas pertahanan mereka. Meskipun mereka nggak tahu kapan perang itu akan datang, tapi mereka selalu bersiap. Nanti ada aja suatu saat di mana hal-hal yang disiapkan tadi akan digunakan dan akan dibutuhkan. Begitu juga dengan membaca. Menurutku membaca itu nggak ada yang sia-sia. Mau baca soal entertainment, mau baca soal health, non-fiction, fiction, apapun itu jenisnya. Menurutku nggak ada yang sia-sia karena kita nggak akan tahu kapan ilmu yang kita baca itu akan digunakan. Ketika kita membaca koran atau berita-berita, kita menjadi terbuka soal hal-hal yang terjadi sekarang. Kita menjadi awas, kita menjadi aware soal isu-isu yang terjadi dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Ketika kita membaca non-fiction, misalnya kita baca biografi atau buku-buku sejarah, kita bisa lebih memahami bagaimana dunia ini bekerja. Dan ketika kita membaca fiction, kita akan meningkatkan emotional intelligence kita karena kita akan memasukkan diri kita ke dalam karakter yang berbeda-beda dan kita akan lihat dunia dari perspektif karakter-karakter tersebut. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang yaitu dengan mempersiapkan amunisi kita untuk perang yang akan datang. Kita nggak akan tahu kapan ilmu-ilmu ini akan digunakan, tapi ketika datang saatnya, kita tinggal tenang aja. Kita nggak perlu lagi stres untuk kreming banyak banget informasi. Kita udah punya hal tersebut karena kita udah mempersiapkannya dari jauh hari dengan membaca banyak hal dan mendalaminya. Menurutku bagus kalau misalnya kita punya satu atau dua subjek yang kita tekuni. Misalnya kalau aku senangnya fisika. Tapi kita juga harus bisa well-rounded. Kita harus berpengetahuan luas dengan membaca hal-hal yang mungkin kita nggak begitu tertarik. Misalnya kalau aku sekarang lagi mencoba lebih banyak baca soal health dan entertainment. Aku juga rekomen kalian untuk nonton video yang judulnya Bookstores karya Max Joseph. Jadi Max Joseph ini keliling ke toko buku di dunia dan membahas soal membaca buku dan bagaimana kita bisa menyempatkan waktu untuk membaca buku. Jadi sekarang kita bisa melihat bahwa setiap orang itu punya minat baca meskipun dia merasa sebaliknya. Dan minat baca ini akan bisa kita ketahui ketika kita telah menemukan buku yang tepat. Dan satu-satunya cara untuk menemukan buku yang tepat ini yaitu dengan memberikan kesempatan bagi dirimu untuk membaca. Cari buku-buku tentang subjek yang menarik minatmu. Kemudian kita harus melihat membaca ini sebagai program jangka panjang. Andai kan kita ingin menghadapi perang, kita siapin dulu amunisinya. Begitu juga dengan membaca. Kita membaca untuk masa depan kita yang akan datang meskipun kita nggak tahu kapan akan digunakan. Oleh karena itu, aku berharap dari video ini semangat membaca kita akan meningkat. Membaca boleh apa aja? Boleh fiction, non-fiction, koran tentang entertainment, health, atau apapun itu. Yang penting kita mulai baca aja. Kalau sekarang aku lagi baca buku, judulnya A Street Cat Named Bob. Ini adalah buku tentang seorang musisi jalanan yang pecandu narkoba. Kemudian dia ketemu kucing jalanan di suatu apartemen dan katanya itu mengubah hidupnya. Aku lagi baca sekarang dan kelihatannya sih aku bakal menikmati ceritanya. Karena aku punya banyak kucing juga. Sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Kalian lagi baca buku apa? Atau kalian pengen baca suatu buku tertentu? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.